Oke, selamat pagi buat kita semua sahabat Tani, dimanapun berada. Ini saya ada di tempat nenek ya sama kakek. Pengen melihat secara pengolahan ikan bulu ayam yang dulunya ikan ini, bisa saya tunjukkan terhadap kita semua ya. Yang dulunya ikan ini termasuk ikan sortiran dari ikan-ikan yang biasa dipasarkan ya. Karena ikan ini memang kecil. Cuman kalau dikelola ikan ini sangat bernilai ekonomi tinggi ya. Ketika diolah dengan baik, sesuai dengan permintaan pasar ya. Dikelola, dibelah, dibelah. Bagaimana cara membelahnya, tak usah berlama-lama. Coba kita liput video berikut ini supaya bisa menjadi bahan masukan buat kita semua sahabat Tani di mana pun berada. Oke, mari kita simak video berikut ini. Oke, sahabat Tani seperti ini ya. Karena bentuk ikan ini ya, sebelum dibelah, dia harus diiris pakai piso yang tajam ya. Piso seperti piso, tak pernah tapi tajam ini piso yang biasa. Dibelah, kunggungnya dibelah Pak ya. Seperti ini ya, sahabat Tani. Dari kunggungnya dibelah, baru dilebarkan. Seperti ini cara penanganan ikan bulu ayam ini. Setelah ini nanti dia direndam. Seperti yang ada sekarang ini, sudah penuh nih ya. Ini dicuci, direndam, baru nanti dijemur. Dijemur. Tidak dikasih garam Pak ya. Langsung aja dijemur. Nah, seperti ini sahabat Tani ya. Bisa kita lihat bagaimana proses penjemurannya. Mari kita lihat video yang akan saya liput ini ya. Supaya bisa menjadi bahan masukan buat kita semua sahabat Tani di mana pun berada. Oke, sahabat Tani, setelah selesai ya di siang ya. Ini dia sudah terbuka ya. Ini sudah terbuka. Posisinya seperti ini. Ini saya tak apa-apa yang saya pegang Pak ya. Ini sudah terbuka seperti ini. Ini dijemur. Dijemur. Ditaruh pada tempatnya ya yang bersih. Setelah ini nanti ikan ini, dicuci ya sahabat Tani. Seperti itu. Oke, sahabat Tani. Sekarang ikannya sudah siap di siang ya. Dibersihkan dari kotoran yang menempel ya. Buang isi perut. Sudah itu dicuci bersih. Baru direndam pakai es. Ya, direndam pakai es. Seperti yang ada di belakang saya ini. Coba ya, kita lihat ya. Sahabat Tani. Oke, sahabat Tani seperti ini ya. Jadi setelah dibersihkan, direndam pakai es. Baru ditiriskan ya. Ditiriskan. Ini, ditiriskan ikannya. Ini tujuannya supaya dia agak mengeras ya. Dia bersih, tunggu matahari cerah. Ini sekarang saya akan melakukannya. Menyusun ikan ini di tempat penjemuran ya. Bagaimana prosesnya? Coba kita lihat. Bersama. Turiskan ya. Turiskan. Oke, sahabat Tani bisa lihat ya. Ikannya saya turiskan. Saya ambil dari tempat perendaman di es. Kasih es ya. Nanti ya lebih pas ya. Saya turiskan dulu. Oke, sahabat Tani. Selepas itu saya akan angkat ya. Saya akan angkat. Ya. Oke. Ya, di sini. Di sini kami akan menjemur ya. Oke. Kita lihat sahabat Tani dilebarkan. Dilebarkan satu-satu. Disusun. Ya, saya akan melakukannya juga. Disusun. Dia harus benar-benar telaten ya. Ini butuh ketelatenan ini. Kalau menjemur ikan ini, tidak bisa sembarangan ini. Jangan sempat ada yang tidak terbuka ya. Jadi cepat pengirinannya. Satu hari panas, sudah kelihatan dia kering. Karena dia ikannya sangat tipis ya. Sangat tipis dan mudah untuk dikeringkan. Seperti ini, sahabat Tani ya. Inilah ikan yang awalnya memang sangat disepelekan ya. Tapi kalau ditangani dengan baik, ini menjadi ikan yang memiliki nilai tinggi. Seperti itu, sahabat Tani. Ini disemur satu-satu seperti ini. Disusun rapi. Ya. Disusun rapi seperti ini, sahabat Tani. Ini lakukan dulu penyusunan ikan ini ya. Supaya bisa menjadi bahan masukan buat kita semua, sahabat Tani, dimanapun berada. Ini harus kita lakukan dengan sabar ya. Tidak boleh buru-buru. Dia jaraknya itu harus kita tahu. Jadi, bisa kering sempurna nanti ketika dilakukan penjemuran. Demikian. Oke, seperti ini sahabat Tani ya. Sudah selesai. Disusun ya. Sebagian. Menunggu panas matahari. Ini setelah disusun seperti ini. Dengan telaten ya. Dia jangan sampai terpindih. Jadi dia satu hari penjemuran ini sudah mulai nampak kering ya. Sangat bagus. Dia harus kita tunggu panas yang full ya. Supaya dia warnanya tidak berubah. Seperti itu sahabat Tani. Sudah selesai kami susun. Ini kami akan jemur. Seperti ini ya. Seperti inilah cara menjemur ikan bulu ayam ini ya. Jadi, dia harus kita kenakan lebih cahaya. Ini sangat bagus ya. Seperti itu sahabat Tani. Ini bisa kita perhatikan. Nanti. Coba kita lihat ikan yang sudah dijemur sekitar satu hari semalam ya. Dengan pencahayaan yang bagus ya. Nah, ini contoh ikan yang sudah dijemur satu harian ya. Bisa dikatakan langsung kering ya. Kayak kerupuk. Dia putih, bersih ya. Kalau dilakukan penanganan yang bagus. Inilah yang permintaan pasar yang seperti ulasan video saya sebelumnya. Ketika ikan yang kurang diminati pun kalau kita kelola dengan baik akan memiliki nilai jual yang bagus. Ya, sahabat Tani. Proses pembuatan ikan kering tanpa garam ya. Ini tanpa garam. Tawar. Jadi bisa menjadi lauk yang seperti kerupuk lah ya. Seperti kerupuk ikan. Seperti itu sahabat Tani. Demikian. Oke, sahabat Tani. Demikian ulasan yang saya buat tentang pengolahan ikan bulu ayam. Seperti yang saya liput kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan maksuman baru. Inspirasi baru. Informasi baru buat kita semua. Sahabat Tani dimanapun berada. Tetaplah berkarya. Tetap semangat. Selagi kita semua masih diberikan kesempatan. Salam sehat. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton